Kembali di Kompas Siang, diduga akibat Covid-19, 3 orang dalam satu keluarga di Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia. Kini warga sekitar memilih isolasi mandiri. Warga di perumahan Gubeng Kertajaya 9, Surabaya melakukan isolasi mandiri setelah ada informasi satu keluarga di lingkungannya meninggal dunia, diduga karena Covid-19. Meski begitu, warga secara swadaya memberikan bantuan sembako kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang pasti mereka gak akan berani keluar karena merasa ketakutan, tidak nyaman gitu. Terus gang sebelahnya pun, itu semua juga seperti itu. Jadi mereka sama-sama semua ketakutan karena kebingungan. Dan bener-bener apa memang ini nyunsew maaf Covid atau apa. Mereka merasa penasaran mereka itu jadi dilema gitu. Kepada Kompas TV, keluarga pasien meninggal karena terduga corona bercerita. Anggota keluarganya yang meninggal dunia, satu orang positif Covid-19, dua lainnya reaktif berdasarkan hasil tes cepat. Yang positif corona adalah kakaknya yang sedang mengandung delapan bulan. Tanggal 28-nya itu di telpon dari pihak puskesmas menyatakan bahwa Debbie sudah disuap dan hasilnya positif. Siapa yang sudah disuap? Debbie, jadi kakak saya ternyata disuap di rumah sakit. Oke, jadi kakak Anda sudah disuap dan ternyata positif ya? Itu ketahuan hasilnya tanggal 28? Iya, betul. Selanjutnya? Kemudian tanggal 29-nya itu papa saya sama mama saya dilarikan ke RSI Jemur Sari. Terus kemudian kan di repit sama di foto toret ibu. Repitnya reaktif dan fotonya itu memang di paru-parunya itu ada bercak putih-putihnya gitu. Ini ayah dan ibu Anda dua-duanya? Iya, dua-duanya. Kemudian? Kemudian akhirnya dijadikan satu kamar di ruang isolasi. Itu tanggal 29 kan masuk. Terus besok paginya tanggal 30 pagi jam setengah 8 itu papa sudah meninggal dunia. Jadi Jumat 29 masuk rumah sakit Islam Jemur Sari. Sabtu tanggal 30 meninggal ayah? Iya. Dalam kondisi belum di swab? Belum. Hanya di repit sama di foto toret aja. Oke. Repit reaktif, toret menunjukkan bercak putih ya? Iya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Terus kemudian semakin hari itu memang kondisinya mama semakin menurun. Kalau menurut dari dokter sama perawatnya gitu. Jadi tanggal 2 Juni jam 14.30 itu dinyatakan mama meninggal dunia. Yang ibu meninggal selasa tanggal 2 Juni ya? Iya. Lalu kakak Anda? Kalau kakak itu tanggal 31 dini hari. Oke. Kakak meninggal tanggal 31. Jadi kalau boleh kemudian saya urutkan begitu. Ayah meninggal tanggal 30 bulan Mei. Kemudian kakak meninggal tanggal 31 bulan Mei. Ibu Anda meninggal tanggal 2 Juni ya? Iya. Betul. Bisa diceritakan tidak, De? Adakah perbedaan gejala yang dirasakan oleh kakak Anda, ayah Anda, ibu Anda? Atau semuanya sama? Semuanya sama. Jadi diawali dari kayak gejala plum, meriang gitu. Terus terakhirnya selalu susah nafas. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, mengatakan keterbatasan ruangan dalam rumah menjadi penyebab penularan yang masif dalam satu keluarga. Saya khawatir sekali dari awal, karena memang ada kemudian basis keluarga yang satu keluarga itu terkonfirmasi positif semua. Hal itu terutama terjadi di Surabaya. Bahkan ada satu keluarga yang akhirnya empat anggota keluarga tidak tertolong semua. Karena memang tidak semua memiliki ruang yang cukup, kamar yang cukup untuk dijadikan isolasi secara mandiri. Saya beberapa kali menyampaikan, tidak semua warga kita memiliki rumah yang cukup luas, yang tiap warga, tiap anggota keluarga memiliki kamar sendiri. Saya memang dari awal sudah khawatir nanti ini akan menyebar ke anggota keluarga di dalam satu rumah itu. Warga Gubeng Kertajaya Surabaya masih menunggu hasil tes cepat yang diadakan pada Rabu kemarin. Mereka juga berharap pemerintah kota Surabaya segera menggelar tes swab masal di lingkungannya.